Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo guys, apa kabar buat kalian semuanya? Para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Apa kabar juga buat kalian para penggemar dari sinetron ikatan cinta yang tayang setiap hari? Kali ini kembali lagi ya guys, bersama Bang Tongkos disini, yang akan menemani kalian selama kedepannya. Disini nih Bang Tongkos juga mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya Apalagi kalau bukan seputaran sinetron ikatan cinta, yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan? Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Makanya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya notifikasinya Bertujuan ya guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya Apalagi kalau bukan dari channelnya Bang Tongkos Dimanapun kalian berada Bang Tongkos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya Amin amin ya robal alamin Oke guys tanpa basa basi lagi ya langsung saja kita putar videonya Inilah berita selengkapnya dan selamat menyaksikan Sinetron ikatan cinta masih menjuarai penonton tanah air Tak heran jika para pemerannya ikut sering mendapat sorotan publik Seperti Arya Saloka dan Amanda Manopo yang seringkali diperbincangkan berkat chemistrinya yang membuat publik ikutan baper Akibat dari kebersamaan dan akting keduanya Baik Amanda maupun Arya seringkali dijodoh-jodohkan di dunia nyata oleh para netizen Hal itu menjadi salah satu ujian dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri En Mendalami peran sebagai Andin dan Aldebaran di Sinetron rupanya malah membuat penonton baper Saking bapernya Amanda saat akting menjadi istri Arya Saloka membuat kehidupan Putri En terusik Tak cuma Putri En, Amanda Manopo juga dianggap aktingnya kelewatan hingga diduga menjadi perusahaan rumah tangga Putri En dan Arya Saloka Bahkan karena ulah netizen membuat Amanda Manopo muap untuk kembali satu proyek dengan Arya Meski diisukan renggang, Amanda Manopo dan Arya Saloka masih saling suka meminjamkan barang masing-masing Hal ini pun mengingatkan netizen dengan perkataannya dulu kalau ia benci jikalau barangnya dikenakan orang lain Gue gak suka barang gue dipehang orang, kata Arya Saloka Potongan pengakuan Arya Saloka pun diposting ulang oleh akun penggemar Ikatan Cinta Iya deh paham kok, bolehnya cuma buat Bu RW, Andin Sampai dipakein juga udah beberapa kali ya kan, di luar tekyo, tulisnya Diketahui, beberapa kali Arya Saloka meminjamkan barang miliknya seperijas yang beberapa kali dipakai Andin, Lego, bahkan handphone Sub indo by broth3rmax